Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan mengulang cara men-setting termosat W1209 ini karena masih ada yang bertanya kemarin pertanyaannya secara garis besar masih tidak memahami ini oke saya akan terangkan mungkin secara berbeda sedikit yang pernah sudah saya terangkan pertama modulnya akan saya gambar dahulu modulnya disini terdiri dari K0, K1, 12V, dan ground oke terlihat jadi disini saya gambar relay sebenarnya saja ini yang paling penting saya buat seperti ini saja saklar relaynya jadi ini catu 12V, ini plus 12V dan ini ground cara kerjanya bila kalian ingin jadi ini ada dua yang disebut dengan C dan high C ini kalau tidak salah cool H ini hot jadi dingin dan panas kita akan coba C saja atau cool hotnya tinggal kebalikannya saja nanti kita coba jadi kalau misalkan cool, cool artinya pendingin jadi misalkan kita menyalakan kipas secara pasangnya misalkan ini kipas ini terserah mu AC, mu DC saya AC saja kipas AC 220V kemudian tentunya listrik AC VAC 220V lalu dihubungkan seperti ini terlihat bro jadi seperti ini jadi nanti ada indikator disini ada LED tandanya bila LED menyala relay aktif ini on jadi ini normally close jadi kalian perhatikan saja relaynya soalnya indikatornya bila menyala artinya relay nyambung artinya on ini kita bicara C ingat sekali lagi untuk H kebalikannya kemudian yang paling penting lagi saya nyalakan saja saya menggunakan tegangan 12V saya pasang saja catunya ground dan VCC 12V saya pasang dahulu oke sudah saya pasang ini positifnya 12V dan ini negatifnya jangan sampai terbalik sudah menyala kalian perhatikan pertama cara set pabrik jadi kondisi set pabrik caranya disini ada tombol set set positif dan negatif jadi set positif dan negatif untuk membuat set pabrik tinggal kalian tekan positif dan negatif berbarengan saya tekan seperti ini bila sudah kedip artinya ini set pabrik jadi 31,7 ini merupakan suhu yang terukur sedangkan setan pabrik yang di set 28 oke karena 28 susah untuk cara ngeceknya karena di atas suhu yang kita akan cek kalian lihat indikator menyala artinya relay sedang on kemudian kita akan men-set kita cool jadi kita set misalkan cool artinya C kemudian kita akan set jadi titik jangan terlalu besar akan saya set sebesar 38 derajat celsius baru on seperti ini saja yang kalian perhatikan ini saya tanya kita pilih dahulu C tekan set sedikit seperti ini panel ini menentukan C atau H karena saya ingin pilih C kita pilih C cara menggantinya saya ulang tekan set sedikit lama sampai keluar nongol seperti ini untuk merubahnya C atau H kalian tekan plus atau minus karena saya merubah C ingin C saya merubah C lalu diamkan akan save otomatis seperti ini dan suhunya kita set 38 derajat kita lihat setan suhu set pabrik 28 kita rubah dengan cara menekan plus positif atau negatif kita rubah 38 paham ya bro cara settingnya ini dicoba-coba tidak masalah bro asal catunya jangan terbalik ini saja yang paling penting misalkan 38 kita diamkan save otomatis kita lihat kita tekan set 38 kemudian ini setan pabrik pada pilihan tadi panel C ini panel jadi panel kita set C suhu kita set 38 P1 P1 pabriknya ini sebesar 2 derajat Celsius kita lihat saya tekan set kita pilih P1 kita lihat datanya dengan cara menekan ini untuk mencari melihat datanya tekan set 2 derajat artinya ini nanti pada saat suhu naik dari suhu yang terbaca sekarang relay akan on pada saat suhu 38 derajat ditambah 2 derajat ini adanya di pengaturan suhu sedangkan ini di pengaturan P1 kemudian relay akan off kembali pada saat suhu di bawah 38 derajat paham ini jadi 40 derajat ini on kemudian off nya pada 38 derajat off oke akan saya siapkan dahulu ada air dingin biar cepat seperti ini saya siapkan disini saja saya akan coba menggunakan solder saja kalian perhatikan pada suhu 40 lihat indikator relay akan on atau kipas menyala agar tidak ya sudah menyala dan off nya pada saat 38 derajat jadi ini ceritanya karena kita milise kipas sedang menyala pada saat suhu 38 kipas akan off bila untuk hot kebalikannya ya ya sudah off kemudian akan saya set kalian perhatikan misalkan tadi tetap setan suhu yang awal yang kita set 38 8 kemudian p1 saya set 10 derajat celsius di p1 ini nanti maksudnya kalian perhatikan relay akan on saya tulis saja on pada saat suhu 38 derajat ditambah 10 derajat 48 derajat celsius dan kipas akan off pada saat suhu 38 derajat celsius paham ya bro saya coba di p1 saya ubah p1 lihat datanya kemudian ini kita naikkan menjadi 10 ini maksimum kita lihat dahulu pengaturan maksimumnya jadi modul ini range suhunya bisa 20 derajat saya ubah p1 kita lihat jadi kita ubah sesuai yang kita ingin coba 10 saja oke sudah 10 diamkan akan save otomatis lalu kita coba kalian perhatikan ini suhu sekarang jadi suhu akan mulai didinginkan dengan tanda indikator menyala pada saat 48 derajat dan akan off kembali pada saat 38 derajat kalian perhatikan saya coba saja 48 jangan terlalu cepat tidak naik ya 48 kipas menyala didinginkan saya dinginkan biar cepat perhatikan 38 ya sudah mantap oke terakhir akan saya tunjukkan bahwa C dan H kebalikannya jadi kalian perhatikan indikatornya off bila saya ubah menjadi H saya tekan set H saya diamkan save otomatis perhatikan led indikator berubah menjadi on dan dia akan off pada saat 48 derajat saya coba jadi kebalikan dari C kalian bisa bayangkan saja cara kerjanya jadi semuanya kebalikan dari C jadi P1 ini menunjukkan minusnya artinya kalau kita set 38 dia akan aktif pada suhu 38 dikurang 2 paham ya bro jadi benar-benar kebalikannya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh